Halo, bertemu lagi dengan kami, Sahabat Belagi Bersapa damai terasa, hidup di Indonesia Yang penuh dengan cinta, walau berbeda Sedanglah suka dan buka, hadapi dengan bersama Tidak ada kelupesan, uang magunda Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Warna-warni Indonesia, ada dalam Sahabat Belagi Eh, kemana ini Nisa? Kok belum datang juga? Jangan-jangan, dia nggak bisa datang Ah, nggak mungkin lah, kan kita udah janjian kumpul di taman Iya, aku kan nungguin Nisa yang katanya mau bawa camilan Hah, kamu Chan, pikirannya nggak jauh-jauh dari perut Marta, kok dari tadi kamu diam aja sih? Aku lagi mikirin Nisa Memangnya Nisa kenapa? Jadi begini Kemarin itu sudah keluar pengumuman lomba membuat puisi yang diadakan di wilayah kita Terus, apa hubungannya dengan Nisa? Sebenarnya Nisa ikut dalam lomba membuat puisi itu Dan kemarin, waktu pengumuman Nama Nisa tidak ada, eh Dalam daftar pemenang Oh, artinya Nisa kalah gitu Hah, yang benar Nisa kalah Iya Iya Kasian ya Nisa Iya kau betul, Chan Nisa pasti sedih sekali Kenapa harus sedih kalau kalah? Artinya puisinya jelek Eh, ewayan Jangan kasar begitu dong Kita kan seharusnya mendukung Nisa Itu sudah Ya udahlah, kita pulang aja yuk Nanti sore, kita ketemu di pondok baca Siapa tahu, nanti Nisa datang Iya, yuk kita pulang Oke Nisa Syukurlah kau datang Eh, kenapa tadi pagi tidak datang ke lapangan? Hmm, iya Nisa kenapa, eh? Masih sedih kah karena lomba puisi itu? Tidak perlu sedih, ye Siapa tahu di lomba berikutnya nanti Nisa menang Mungkin memang saya ya yang gak pandai menulis puisi Eh, 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 siapa bilang? Puisi Nisa bagus-bagus sudah Marta suka sekali Tapi nyatanya kan gak menang Ya mungkin belum beruntung saja Itu bukan masalah keberuntungan Eh, eh, maksud wayan apa? Ya gitu deh Dalam lomba puisi Mana ada faktor keberuntungan? Yang ada itu bakat dan kepintaran Jadi, maksudnya kamu teh apa? Yah, masa harus dijelasin lagi sih? Katanya jago nulis puisi Eh, tapi kalah Eh, wayan Kenapa kau tega betul? Ih, iya nih wayan Jangan dengerin Nis Wayan lagi ngigu kali Aku tuh cuman bilangin faktanya Kalau kalah artinya gak jago dong Ah, kosong bicara fakta Fakta apaan sih? Kayak ngerti aja Kak Tio bilang Fakta itu keadaan yang sebenarnya Wayan tahu apa tentang puisi Nisa Eh, Marta sering baca Dan itu bagus sekali Paling bagus di seluruh Indonesia Loh, buktinya tingkat wilayah aja kalah Iya wayan Kamu benar Saya memang gak berbakat Gak pintar Gak jago bikin puisi Tuh kan Gara-gara wayan Nisa jadi menangis toh Iya nih wayan Tanggung jawab tuh Ntar diaduin ke KDW loh Loh, kok aku lagi sih Yang disalahin? Oh iya Memangnya yang bikin Nisa nangis siapa Ayo Aduh wayan Jahat sekali eh Mengatakan yang sebenarnya Dibilang jahat Terus apa aku harus bilang Nisa kamu hebat ke Jurinya aja yang gak ngerti tentang puisi Begitu Ya gak gitu juga sih Itu sama aja ngatain juri gak benar ya Nah tuh tau Terus gimana dong Nisa kan sedang sedih Sebagai teman kita harus menghiburnya Bukan malah tambah membuatnya sedih Hei Nisanya aja yang cengeng tuh Ih wayan kok ini Hei hei Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar? Begini kakak Oh Begitu Iya kakak Nisa tadi pulang Sambil nangis Hmm Begini ya Yang perlu kalian ingat Dalam lomba apapun Menang dan kalah adalah wajar Sudah resiko Tuh Dengar Iya Tapi bagi yang menang Tidak perlu sombong Apalagi sampai mengolok-ngolok yang kalah Dan bagi yang kalah Tidak boleh marah Sedih Ataupun patah semangat Tuh Gak perlu sedih Eee Tidak boleh juga mengolok-ngolok yang kalah wayan Iya nih Lagian wayan kan gak ikut lomba Kok malah mengolok-ngolok Nisa sih Sebagai teman Kalian harus mendukung Dan mendampingi teman dalam suka dan duka Itu yang disebut sahabat Tuh Dengar 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Dia menonton! Terima kasih telah menonton